Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan karunianya kepada kita, kesempatan dan kesehatan. Termasuk pada saat ini kita dalam posisi atau dalam suasana. Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, maknanya tanpa dosa. Dan insyaAllah itu berkah amalan, amalia selama bulan Ramadan yang lalu. Semoga insyaAllah dampaknya, nilainya bagi kita sekalian. Salamat dan salam atas junjungan kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Pernah bisa sekalian kaum muslimin yang berbahagia. Tentu kita bersyukur mampu dengan sangat baik ditunjang oleh karunia Allah kepada kita, kesehatan, kekuatan, dan keimanan. Sehingga maksimal insyaAllah amalan-amalan Ramadan kita kemarin di tahun 1440 Hijriah ini. Sehingga kalau itu ada, itu kita tinggal bagaimana berupaya menjaganya. Ibaratnya begini. Orang yang mampu menyelesaikan dan keluar dari bulan Ramadan, bulan Ramadan pergi, dengan seluruh yang ada di dalamnya. Pertama, kebaikan karena mampu mengamalkan amal soleh yang pahalanya berlipat ganda. Yang kedua, mampu meninggalkan hal-hal yang ar-rafat. Meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Bukan hanya berdampak langsung pada dosa, apalagi dosa besar. Tapi hal-hal yang kecil. Sehingga kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga, di dalamnya kita lebih pekah, peduli kepada sesama. Semua ini adalah nilai-nilai yang diriobohkan selama bulan Ramadan. Yang dilatihkan selama bulan Ramadan. Dan kita mendeklarasikannya sebagai champion. Kalau boleh kita istilahkan begitu. Pemenang semuanya pada hari raya Eidul Fitri. Beberapa hari yang lewat. Nah, kalau begitu ada yang perlu kita sama-sama jaga sama-sama agar bisa istiqamah. Istiqamah pada minimal tiga hal yang saya sebut tadi. Tapi jamaah sekalian, kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah, menjadi champion itu, menjadi fitrah itu, sesuatu yang tidak mudah. Di mana-mana, dunia ini memberikan sebuah ilustrasi, menjadi juara bertahan sangatlah tidak mudah. Lebih mudah untuk meraihnya. Nah, itulah sebabnya kita mencoba pada pagi hari ini, bagaimana kualitas ibadah di Ramadan, sekaligus kuantitasnya, bisa kita, terapkan, bisa kita lanjutkan, di luar bulan Ramadan. Ini penting sebab, kalau di bulan Ramadan kita bisa melakukan itu, dan bisa meningkatkan nilai ketakuan kita kepada Allah, kita berharap, ada ma'unahnya Allah, ada hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita, untuk melakukan hal-hal itu. Karena ini akan menjadi modal bagi kita, dalam kehidupan masa depan kita. Kau muslimin dan pemirsa sekalian yang berbahagia, satu contoh yang menjadi, sangat kita fahami di Ramadan, bahwa, Al-Hasanah itu, kebaikan itu, bukti bahwa amalan kita diterima, makabun di sisi Allah. Itu adalah, melahirkan kebaikan yang sama, perbuatan yang sama, disiplin yang sama, di luar Ramadan. Nah, di sini ini kita, kita betul-betul, bermohon ma'unahnya Allah, agar itu bisa, apa namanya, bisa, menginternalisasi, menjadi nilai pada kita. Karena begini, pemirsa sekalian yang berbahagia, kalau kita, paham, bahwa, nilai, golnya puasa itu adalah, agar kamu bertakwa, maka anda kata, kita ditanya anak, Pak, atau kalau ibu-ibu, ibu, lama maki ibadah, termasuk puasa, katanya agar, orang makin bertakwa kepada Allah, makin baik perilakunya kepada Allah. Adam itu buktinya, ini anak-anak, boleh jadi anak kita bertanya begitu, atau minimal kita yang bertanya, adakah bukti bahwa, yang saya perjuangkan itu, ada, ada bekasnya, ada nilainya, nah, bukti bahwa ada, al-hasanatu, ya'ti bilhasana, kebaikan, amalan yang baik dilakukan di Ramadan, itu akan lahir, setelah Ramadan ini. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kamuslimin dan muslimat yang berbahagia, Alhamdulillah ya, kita, kalau mencoba membayangkan perjuangan di Ramadan kemarin, betapa ibadah kita, termasuk juga nekmatnya, ajwadun nasi, meniru perilaku Nabi, makin, makin dermawan kepada sesamanya, itu kan, luar biasa itu. Melahirkan akhlak yang baik. Nah, saya mau tegaskan kembali, bahwa, bukti bahwa, kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu, ditegaskan di sini bahwa, sawabul hasanati, balasan dari kebaikan yang dilakukan itu, agar, ini agar istiqamah maksudnya, bahwa ada sesuatu, camkan itu, saya sudah punya, saya harus pertahankan ini. Nah, di sini, Al-hasanatu ba'daha, adalah kebaikan setelahnya. Faman amilah hasanatan, barang siapa yang sudah melakukan kebaikan, baik beramal ibadah kepada Allah, maupun beramal sosial kepada lingkungan, dan kepada sesama manusia, summa'at ba'ahaba'dahu hasanatun, dan dia mampu melahirkan setelah itu. Jadi, amalan, di dalam Ramadan yang kita kerjakan itu, kecuali taraweh, bisa kita lakukan secara, real setelahnya. Duhanya, masih bisa melanjutkan puasa-puasa selanjutnya. Qadhalika alamatu qabulil hasanatil ula. Jadi, kalau mauki bukti bahwa latihan kita ada hasilnya, perbuatan kita kemarin itu diterima oleh Allah, Qadhalika alamatu qabulil hasanatil ula. Itulah bukti bahwa diterima amalan kita yang pertama. Kaum muslimin dan muslimat, dan pemirsa sekalian yang berbahagia, itulah sebabnya, sangat mas'hur, yang mengantar kita kekuatan, kemampuan, keikhlasan berpuasa Ramadan itu, agar dilanjutkan dulu minimal 6 hari setelah keluar Ramadan. Kan Nabi bersabda, man soa ma' Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, itu 30 hari. Kemudian dia ikuti lagi puasa 6 hari, di bulan syawal. Ada juga yang melafatkan, kanaka siya middahri, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Ada bahkan yang menjelaskan dalam hadis itu, kenapa bisa setahun Ustaz? Karena Ramadan 30 hari, sama dengan 300 hari. Ditambah dengan di bulan syawal 6, maka pahalanya juga 360 hari. Sama dengan setahun. Apa makna dalam hadis itu, pemirsa sekalian? Maknanya adalah, agar kebiasaan puasa di bulan Ramadan, ringannya puasa Ramadan, sehingga kita merasa ada sesuatu yang kita banggakan di dalam, kemampuan menahan diri juga di dalamnya, bisa kita antar kepada bulan syawal, di bulan syawal lah kita bisa lurus, sudah mampu mengamalkan itu dengan baik. Jadi sebenarnya, filosofi dalam melakukan puasa syawal itu adalah, agar tidak langsung turun. Ibarat mesinnya, kalau kita bisa ibaratkan ke situ, mesin lagi panas-panasnya. Kalau langsung tidak ada amalan yang dianjurkan ke situ, bisa-bisa langsung turun ke dinginan. Nah, makna dari anjuran puasa syawal, sesungguhnya itu, pemirsa sekalian. Mudah-mudahan, dari sinilah kita bisa, mereview kembali, mengingat kembali, amal-amal yang sangat kita yakini baiknya di bulan Ramadan itu, kita istiqamah di dalamnya. Istiqamah dalam melaksanakan, amalannya, juga istiqamah dalam melanjutkan nilai-nilai di Ramadan. Misalnya, yang menjadi substansi dalam puasa itu, kan ada hadith Rasulullah SAW. Malam yada' qawla zuri. Ini yang sudah sangat perlu kita ingat. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan qawla zuri, kata-kata azur itu rendah lah, kalau kita bisa istilahkan begitu. Menjijikan, gurauan-gurauan, itu kalau gurauan yang hina, porno-porno misalnya, ini maksudnya hadith. Atau juga bahkan lebih dari itu, menggebah, memfitnah. Bahasa ini kan diuji sekali kita saat ini. Untungnya, untungnya Masur Ramadan, nilai-nilai itu kita reduksi sedikit, kita tahan, saling tidak suka, terlalu terbuka, memfitnah, sesama, apa namanya, saling melempar fitnah. Hadith itu menegaskan, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan kata-kata itu. Apalagi, atau bahkan pernah melakukannya, pernah menuliskannya, kalau fitnahan-fitnahan misalnya, Hadith ini tentu, Rasulullah s.a.w. bukan karena jengkel, bukan karena marah-marah, atau bahkan bukan mengancam. Tapi, hadith yang nuansanya, memperingatkan, bahwa, hal-hal yang rendah, hal-hal yang tidak menenteramkan hati kita, bautin kita, siapa sih yang bisa tenteram kalau menghina sesama? siapa yang bisa tenteram jiwanya, yang tidak ragu jiwanya, kalau ia merendahkan sesamanya? Qolbu mu'min, ini yang perlu kita istiqamahkan, Qolbul mu'min, selalu ragu, kalau, dan ia tidak tenteram, kalau ia merasa melakukan hal-hal yang tidak baik, yang merendahkan, yang memarahi, yang memfitnah sesamanya. Sekali lagi, nilai ini yang perlu kita petik, dan kita sangat menghargai, jeripaya kita, selama bulan suci Ramadan, dan kita lakukan, Aidul Fitri, deklarasi bahwa, kita dalam kondisi fitur. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah, jeda sejenak. Qolbul muslimin dan pemirsa sekalian, yang berbahagia, ada bagusnya, kalau kita mencoba, kembali sedikit, kepada ilmu perencanaan, ilmu manajemen, kira-kira lebih tepatnya ya, karena, seringkali ada motivasi begini, seperti yang kita alami, waktu mau masuk Ramadan. Orang yang gagal, merencanakan yang baik, berarti dia merencanakan kegagalan. Itu menarik di situ itu. Bahwa, orang yang tidak kuat komitmennya, di bulan Ramadan, untuk persiapan di luar Ramadan, maka, sebenarnya, sudah ia, bisa terbayang gagal. Gagal mengamalkan hal-hal yang baik, gagal meninggalkan hal-hal yang rendah, dan gagal merawat, kepedulian dan kepekaan sosialnya. Padahal kita faham bersama bahwa, kepedulian sosial, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dan dicontohkan, lalu kita menirunya lewat, mengeluarkan zakat, infak, sunnah, dan sadaqah, itu, untuk ajwadun nasi. Kalau ini, kita tidak jaga di luar Ramadan, maka, kita sendiri yang akan, kembali, blank. Karena, mempertahankan tahapan, kualitas itu penting. Sama kira-kira pentingnya, menjaga begini. Pada saat kita mudah, merasa, beban itu, tidak masalah. Tapi, pada tahapan selanjutnya, ada tanggung jawab, ada amanah, kita tinggal naik, setahap demi setahap, lebih baik, lebih matang. Ini yang perlu kita, perlu kita jaga, sama-sama, insyaAllah. Bukankah Rasulullah, Rasulullah SAW, menegaskan, أَحَبُلْ أَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا أَمَالًا yang Allah cintai itu, sebagai tanda bahawa, ia makbul, di sisi Allah, أَحَبُلْ أَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْقَلَّ yang dicintai oleh Allah, amalan adalah, yang continue, وَإِنْقَلَّ مَا لِلَى مَا كَسْرٍ biar memahami sedikit. Jadi, amalan yang bisa kita lakukan, di bulan Ramadan, sebagai saya katakan tadi, ريابا, latihan bagi kita, ada saatnya kita evaluasi bahawa, oh, amalan ini, mudah-mudahan, bisa saya pertahankan. Puasa yang mudah kita lakukan, lalu kita antar, insya Allah, hari-hari ini, hari-hari di bulan syawal ini, yang penting dalam bulan syawal, enam hari, itu kita terbawa kepada, puasa yang, Senin Kamis. Jangan-jangan, kita lupa bahawa, puasa itu, kita diajarkan sehat, dan semakin mampu, mengendalikan diri. Nah, ini, أَحَبُ الْأَمَالِ لَلَّهِ أَدْوَامُهَا وَإِنْقَلَّ Lakukan, amalan-amalan itu, istiqamahkan itu, resati dia, sebagai sesuatu, yang membawa, dampak, manfaat, bagi kita. Mudah-mudahan, kita sampai kepada, ayat yang tujuan ibadah itu. Ini, ayat ini, sangat populer, bagi hamba-hamba Allah, yang rindu, agar ibadahnya, baik, kuantitasnya, bisa ia pertahankan, termasuk juga nilainya. Ada ayat yang populer, bagi kita sekalian, وَأْبُدْ رَبَّكَهَا Sembah Tuhanmu, kalau kita bawa ke Ramadan, lanjutkan amalan-amalan, yang kamu nikmati, kita sama-sama hayati, di bulan Ramadan itu, dengan sangat baik, وَأْبُدْ رَبَّكَهَا حَتَّى يَأْتِيَكَلْ يَقِينَ sampai kita mendapatkan keyakinan. Para ulama tafsir mengertikan al-yaqin di situ, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ seiring dengan hadis tadi, أَحَبُلْ أَعْمَالِي إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْقَلَّ Agar ibadah yang kita lakukan itu, sampai kepada akhir hayat kita. Al-yakin itu, kalau pada ahli tafsir managas, itu adalah keyakinan sesungguhnya, kepastian sesungguhnya adalah kematian. Nah, وَاَبُدْ رَبَّكَ سَمْبَى تُحَنْمُوا مِنْتَ مَعُونَهْنَا اللَّهِ كَمُوا سَنَتِيَسَا مَنْيَمْبَهْنَا sampai kepada akhir hayatmu, sebab, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tidak dalam keadaan muslim. Nah, itu makna pertama. Makna yang kedua dari وَأَبُدْ رَبَّكَ هَتْتَيَا تِيَا كَلِيَقِينَ sebagai bagian akhir adalah memang kita mudah-mudahan bisa merasakan. Jadi, setelah Ramadan, Ya Allah, nikmatnya kemarin saya latihan di bulan puasa, saya bisa melanjutkan apa namanya, ibadah ini dengan ringan, tahajud masih sering, karena di Ramadan kemarin hampir tidak pernah alpah, sahur juga kalau kita puasa Senin, Kamis misalnya, atau meniru puasa Daud, Alhamdulillah sudah bisa. Tapi juga nilainya, mudah-mudahan itu ada dalam diri kita, sehingga mempertahankan nilai di bulan Ramadan itu ada pada kita sebagai tanda bahwa, saya ulangi ini, sebagai tanda bahwa Alhamdulillah, amaliyah Ramadan kita itu makabul dan diterima di sisi Allah. subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, pemerintah sekalian, bahwa bulan Ramadan yang menjadi tempat riyadhah bagi kita, sejatinya membuat nilai kita kuat dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu makin istiqamah, istiqamah itu berdiri tegak, berkata, iya padahal yang diriduai Allah, berkata, no, atau tidak, padahal, padahal hal yang dilarang oleh syariatnya Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah, berkata, iya pada yang benar, berkata tidak pada yang tidak benar, itu tidak lain. Kalau kita istiqamah dalam meraih riyadhahnya Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan, misalnya sekalian, kemuslim yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan demikian halnya, Ramadan yang sudah berlalu mencatat amalan kita, dan bisa kita pertahankan nilainya dalam kehidupan, sehari-hari, dan insyaAllah kita sampai pada Ramadan tahun berikutnya. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.